Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada Semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube Desti Hidayat Untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini Dikutip dari laman klikpendidikan.id Yaitu tentang resmi dari BKN PNS yang masuk kategori ini siap-siap dapat potongan TPP sebesar 25% selama 12 bulan Nah kira-kira bapak ibu bagaimana info lengkapnya Bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai Namun bapak ibu sebelum kita ke info lengkapnya Ada baiknya bapak ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya Baik bapak ibu mari kita ke info lengkapnya Nah bapak ibu untuk diketahui bersama bahwa BKN resmi mengeluarkan aturan terkait dengan Pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP atau tunjangan kinerja bagi PNS yang masuk kategori berikut ini Tentunya pemotongan TPP kepada PNS bukan tanpa sebab BKN melalui peraturan nomor 6 tahun 2022 Tentang disiplin pegawai negeri sipil jelas memuat penyebab pemotongan TPP PNS Nah bapak ibu seperti yang kita tahu bahwa PNS adalah pegawai yang mempunyai tugas utama memberikan pelayanan publik Kemudian bapak ibu seperti yang sudah kita ketahui bahwa PNS diangkat pemerintah secara tetap untuk menduduki semua jabatan pemerintahan Peran PNS terhadap bangsa dan negara terbilang sangat besar Sehingga pemerintah melalui BKN menetapkan aturan terkait dengan disiplin PNS Tanggung jawab dan tugas yang sudah melekat kepada seorang PNS harus dilaksanakan Dalam pelaksanaannya PNS wajib menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan Nah bapak ibu kemudian bagi PNS yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan Maka akan ada hukuman yang harus diterima Yakni hukuman disiplin Pemotongan TPP PNS sebesar 25% selama 12 bulan pun merupakan hukuman disiplin tingkat sedang Nah kemudian bapak ibu berdasarkan pasal 10 peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 Hukuman disiplin tingkat sedang dijatuhkan kepada PNS yang melakukan hal berikut ini Yang pertama apabila seorang PNS melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan atau instansi PNS yang bersangkutan Dan yang selanjutnya apabila seorang PNS tidak memenuhi ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut Yang pertama adalah menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS tanpa alasan yang sah Kemudian yang kedua menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan tanpa alasan yang sah Kemudian seorang PNS akan mendapatkan pemotongan TPP apabila tidak memenuhi ketentuan masuk kerja Dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut Yang pertama PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai 13 hari kerja dalam 1 tahun berjalan Nah akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang Nah akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang Berupa pemotongan tunjangan kinerja atau TPP sebesar 25% selama 6 bulan Kemudian yang kedua PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 sampai dengan 16 hari kerja dalam 1 tahun berjalan Maka akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang Nah selanjutnya PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 tahun berjalan Maka akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang Berupa pemotongan tunjangan kinerja atau TPP sebesar 25% selama 12 bulan Nah sehingga apabila PNS masuk dalam kategori tidak masuk kerja selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 tahun berjalan Maka siap-siap TPP akan dikenai potongan sebesar 25% selama 12 bulan Nah jadi Bapak Ibu itu dia tadi informasi mengenai kategori PNS yang akan dipotong TPPnya sebesar 25% selama 12 bulan Semoga informasi ini dapat menambah wawasan membantu juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini berikan like pada video ini Klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya Baik Bapak Ibu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax